enak banget manganya juga manis banget karena itu tadi udah mateng banget manganya Assalamualaikum halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya mau bikin es buah es buah sederhana yang ada di kulkas aja bahan-bahannya ya, ini kebetulan di kulkas masih ada mangga satu, lalu ada anggur, ada biji selasi dan ini tadi saya bikin nutri gel rasa mangga, lalu ini beli es kelapa muda, satu buah jadinya satu kantong begini ya tadi disiap abangnya sudah dikantongin yuk lanjut kita buat ya pertama kita kupas mangga dulu, mangganya belum di kupas tadi kebetulan mangganya sisa satu, dan udah yang ada aja ya bikinnya ini mangga harum manis langsung aja ini dipotong kecil-kecil aja ya udah cukup ini masukin anggurnya, anggurnya dimasukin aja lalu ini ada biji selasi biji selasihnya tadi sudah disiram air panas ya nah ini tinggal saya mau iris-iris ini apa nutri gel nutri gelnya rasa mangga saya potong-potong sesuai selera ya teman-teman ini potongnya ini sudah beku tadi bikinnya pagi-pagi saya udah bikin ini ya ini sudah beku cuma di luar itu panas banget pengennya tuh minumnya yang segar-segar yang dingin-dingin gitu jadi kayaknya enak banget ini teman-teman boleh rasa apa aja ya kebetulan kan adanya rasa mangga dan di kulkas tuh adanya mangga jadi saya bikinnya yang nutri-je rasa mangga ini enak banget tentunya nanti kalau sudah jadi segar banget ini potongnya selera asal aja ya ini saya gak pake sirop ya teman-teman pakenya cuma susu aja tanpa sirop dan gula nah ini susunya 3 saset kalau teman-teman masih kurang akan tambahkan ya lalu masukkan ini apa kelapa ke kelapa mudanya tadi beli satu aja udah banyak begini ya teman-teman teman-teman hasilnya ini tuh enak banget dapet satu mangkok begini banyak banget ini saya gak pake es karena semuanya dingin ya tadi dari masuk kulkas apa namanya kelapa mudanya juga sudah masuk kulkas ini nutrijal juga sudah dingin di kulkas mangga sudah di kulkas semua jadi saya gak pake es tapi nanti setelah ini kita masukin ke kulkas lagi jadi dingin lagi nah teman-teman ayo kita cobain ya mudah kan bikinnya ya gak usah yang susah-susah kalau bikin makanan itu cukup yang ada yang ada aja oke teman-teman nanti kita cobain nah teman-teman ini hasilnya ini segar banget tuh kita masuk ke kelas ya kita cobain nah ini segar banget nah teman-teman ini ternyata bikin kayak seperti ini mudah banget jadi ini tampilannya juga enak gak harus pake sirop ya ini apa namanya pake susu aja ini udah manis dan ini kelapa mudanya seger banget banyak kelapanya tuh ya kita cobain ya nih enak banget kita kita cobain teman-teman nih enak banget kayaknya nih rasanya nih seger banget dan oh pastinya nah ini teman-teman kita cobain ini coba ini nutrijelnya juga pas banget ini bikinnya kenyal banget nah kita cobain teman-teman yuk bismillahirrahmanirrahim seger banget tak selamat menikmati walaupun gak ditambahin es ini udah segar banget karena semuanya tadi sudah dingin sudah dimasukkan di kulkas ya jadi bahan-bahannya sudah saya simpan di kulkas jadi gak perlu lagi ditambahkan es dan nanti ini kita masukkan lagi ke kulkas tambah segar teman-teman ini teman-teman kalau mau bikin ya coba seperti ini ya, ini enak gak usah pakai sirop karena kan kalau yang misalnya yang gak terlalu suka manis itu tuh kan ada yang punya gak boleh makan gula banyak gitu ya jadi udah kalau gak pakai susu yang non-fat juga bisa gak usah pakai susu yang kental manis karena kental manis juga kan itu mengandung gulanya banyak jadi kalau misalnya yang gak suka pakai gula ya udah gak usah pakai susu kental manis ini bikinnya mudah banget ternyata mudah tapi enak jadi jangan selalu beli gak selalu beli aja kita bikin sendiri juga enak ya beli di luar kan lebih mudah tapi kan lebih kalau bikin sendiri itu lebih ke apa namanya bukan ke jaga di samping ke jaga juga ke pantau kebersihannya ya teman-teman kalau misalnya panas-panas begini siang-siang bening itu kan pengennya makannya yang seger-seger ini daripada beli yaudah kita bikin sendiri coba teman-teman bikin sendiri bikin pakai apa aja yang penting kita niat mau dan hasilnya pasti enak enak banget kalau misalnya di kulkas ada melon nutrijelnya bisa rasa melon pakai nutrijelnya yang rasa melon misalnya ada rasa anggur terserah rasa apa aja disesuaikan aja ya sesuai selera yang pasti semuanya enak oke teman-teman sampai disini ya video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum